Kita lihat informasi lain, saudara pemilik pangkalan tabung LPG 3 kg di Surabaya, Jawa Timur. Ini terpaksa tak melayani pembelian yang tidak menunjukkan KTP. Aturan ini terpaksa mereka lakukan karena tiap pangkalan LPG akan terkena sanksi jika menjual LPG subsidi tidak tepat sasaran. Pangkalan LPG di kawasan Bendul Merisi, Surabaya, Jawa Timur mewajibkan para pembeli LPG 3 kg untuk menunjukkan KTP sesuai dengan peraturan pemerintah sejak 1 Juni lalu. Meski begitu, banyak pembeli yang masih belum mengetahui kebijakan baru tersebut, sehingga banyak yang protes. Namun pemilik pangkalan LPG ini tetap tidak melayani yang tidak menunjukkan KTP. Lantaran pangkalan akan diberikan sanksi jika tidak mematuhi kebijakan baru ini. Pihak pangkalan LPG akan diminta untuk membayar LPG 3 kg yang dijual tanpa KTP pembeli dengan harga tanpa subsidi sebesar Rp30.000 pertabung. Padahal harga pertabung LPG 3 kg subsidi hanya Rp16.000. diwajibkan memangnya, memangnya dari petang minat itu. Sejak kapan, Pak? Sejak 21 Juni. Mungkin ada, Pak Pak D, setelah saya ikut, dengar yang ikut rapat, kalau kita setor KTP tidak 100 persen, nantinya dikasih harga reguler, kekurangannya. Berapa, Pak, harga reguler? Harga reguler, kalau nggak salah, kita kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000. Penggunaan LPG subsidi 3 kg hanya dihususkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro, sehingga penyalurannya diharapkan bisa tepat sasaran.